Kita mengharapkan A2RTU akan menjadi organisasi pembersatu para profesional yang berkiprah pada sektor RTU nasional untuk mendukung Indonesia yang lebih maju. Oleh karena itu, KLHK sangat menyambut baik inisiasi pembentukan asosiasi ini. Dengan adanya asosiasi ini, tentu network KLHK akan menjadi lebih besar dan mudah-mudahan akan juga membantu KLHK melaksanakan berbagai macam program untuk pengendalian bahan rusak ozon maupun pengendalian konsumsi HFC nanti. Inisiasi Pembentukan Asosiasi Ahli Refregresi dan Tata Udara A2RTU sukses digelar pada tanggal 22 Februari 2022. Dengan mengusung tema, Demi masa depan Refregresi dan Tata Udara Indonesia, diharapkan dengan adanya asosiasi ini dapat meningkatkan daya saik kemajuan sektor industri pada bidang Refregresi dan Tata Udara di Indonesia. Cara ini bertempat di Swiss Mail Hotel Serpong yang dihadiri oleh kurang lebih 40 inisiator, serta kurang lebih 20 inisiator lain yang hadir secara online lewat aplikasi Zoom. Acara dibuka dengan melantunkan doa bersama secara khidmat. Acara berlanjut. Sambutan serta pembahasan mengenai asosiasi ini disampaikan oleh Bapak Windy Hermawan bersama Bapak Kaviyudin. Hal tersebut yang menjadi langkah awal sekaligus sejarah terbentuknya A2RTU. Acara dilanjut dengan membuka sesi diskusi kepada para peserta serta inisiator. Berbagai macam dukungan serta masukan positif mengwarnai berjalannya sesi diskusi. Penyampaian konsep ADRT A2RTU disampaikan oleh Bapak Mertua Jambak bersama Bapak Ugi Pujitomo. Adanya adik ADRT yang telah kokoh ini, diharapkan dapat menuntun A2RTU menjadi asosiasi replikasi dan tetap udara di Indonesia. Penetapan ketua A2RTU yang telah ditunggu-tunggu telah tiba. Penetapan ketua A2RTU yang dipandu oleh Bapak Eko Laribowo beserta informatur terbuah manis. Terpilihnya Bapak Windy Hermawan sebagai ketua A2RTU, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada ekosistem replikasi dan tetap udara di Indonesia. Acara ditutup dengan doa dan kutu bersama. Sampai jumpa di acara A2RTU selanjutnya. Besar harapan, semoga A2RTU menjadi organisasi pemersatu yang dapat mendukung Indonesia lebih maju. Salam hangat, salam the real, airbender! Terima kasih telah menonton!